Terima kasih, Pak Roy. Silahkan selamat malam, Pak Seto. Iya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Tapi ngomong-ngomong, mengapa malam ini jadi KDV? Iya, jadi KDV. Biasanya KKS Blokville jadi KDV. Sudah mengganti ketuanya, Pak. Pak Popo enggak enak sama ketua KKS, ya Pak? Baru. Oh iya, KDV. Iya. Ketua yang baru siapa? Ibu Yeni namanya. Yeni Pantau. Yeni Pantau. Karena setahu saya KDV itu komunitas yang lain. Betul, Pak. Deverbum. Iya. Ya, komunitas TV, Bu. Romorumanto. Bukan, bukan Romorumanto, Pak D. Romorumanto, Pak D. Oh, sekarang. Iya, dari dulu, ya. Oke. Sekarang Romoroi. Ya, malam ini kita akan melihat Yohanes, ya. Kita akan melihat penulis Injil Yohanes. Dan kemudian kita perlu melihat lebih dulu hal-hal yang kita perlukan untuk kita ketahui di dalam pengenalan mengenai Yohanes ini. Umum diketahui, diterima bahwa Injil yang keempat itu ditulis oleh Rasul Yohanes, ya. Tetapi kalau kita membuka Injil, kita tidak menemukan nama Rasul Yohanes itu. Jadi kalau Bapak-Ibu membuka Injil Yohanes, Bapak-Ibu bolak-balik baca dari depan sampai belakang, balik lagi dari belakang ke depan. Ada. Ketemu nama Yohanes, tapi Yohanes di dalam Injil Yohanes, itu yang dimaksudkan adalah Yohanes Pembaptis. Tapi Rasul Yohanes itu kita tidak temukan di dalam teksnya. Lalu bagaimana kita mengetahui atau bisa menerima bahwa Injil ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Saya tidak akan memperdebatkan benar enggak yang nulis Yohanes dan seterusnya, macam-macam kemungkinan siapa yang nulis. Saya akan menggunakan pemahaman tradisional saja berkaitan dengan penulis Injil ini. Nah, sekarang begini dulu. Kita mau tahu atau melihat lebih dulu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa penulis ini adalah Rasul Yohanes. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Injil tidak menyebut nama Yohanes. Sekarang Bapak-Ibu silapkan Injil Yohanes. Dan Bapak-Ibu periksa bab terakhir dari Injil ini. Silahkan ke bab 21. Sudah, ketemu? Mulai lihat dulu ayat 1 ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, ini kisah penampakannya. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimu. Nathanael dari Kana yang di Galilea. Terus lihat anak-anak Zebedius. Berarti ada lebih dari satu kan ya. Dan pengetahuan kita, pengetahuan umum ya. Anak-anak Zebedius namanya siapa? Dohanes dan Jakobus. Dan 2 orang murid yang lain. Jadi penampakan ini diterjadi atau dialami oleh berapa orang jadinya? 7 orang muridnya. Nah, kemudian dalam penampakan ini. Silahkan sekarang lihat ke ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, nama Yohanes yang lain yang disebut di sini ya. Ini bapaknya Petrus. Nah, kemudian. Diulang lagi. Kemudian sekarang. Silahkan. Ke ayat 20. Ini kan adekannya berdua. Yesus dengan Simon kan ya. Lalu ayat 20. Ketika Petrus berpaling. Ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata Tuhan siapakah yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu ia berkata kepada Yesus Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu Tetapi engkau Ikutlah aku Maka tersebarlah kabar diantara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati Tetapi Yesus tidak Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati Melainkan Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang Itu bukan urusanmu Nah, perhatikan lagi ke ayat 20 Jadi, di samping Yesus dengan Petrus Ada murid Yang dikatakan Waktu sedang makan bersama Itu berkata kepada Yesus Siapa yang akan menyerahkan engkau? Nah, kemudian Sekarang Lihat ke ayat 24 Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini Dan Yang telah menuliskannya Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu Benar Jadi, kalau membaca ayat 24 Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini Yang dimaksudkan Tentu bukan Petrus Tentu bukan Petrus Tetapi Murid yang bertanya kepada Yesus Pada malam ini Perjamuan itu Jadi yang Kalau membaca ayat 24 lagi Jadi yang menuliskan kitab ini Injil ini ya Itu adalah murid Yang pada waktu Makan Bersama Bertanya kepada Yesus Siapa yang akan menyerahkan engkau? Nah, penulisnya itu Tapi gak ada nama Gak ada nama Coba sekarang Kalau kita lihat Keadakan waktu Perjamuan Malam terakhir Silahkan ke Bab 13 Yohanes Bab 13 Tidak ketemu Yohanes 13 Lihat ke Ayat 1 dan 2 Ini Yesus makan bersama dengan Murid-muridnya Makan bersama ya Kemudian Pada kesempatan itu juga Yesus mencuci kaki mereka Berikutnya Sekarang ke Ayat 21 Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu Lalu bersaksi Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang diantara kamu Akan menyerahkan aku Murid ada 12 Yesus mengatakan Seorang dari kalian Akan menyerahkan aku Nah Ayat 22 Murid-murid itu Memandang seorang Kepada Yang lain Mereka ragu-ragu Siapakah yang Dimaksudkannya Lalu Lihat ke Ayat 23 Ya sorry Masih lanjutnya 23 ya Seorang diantara murid itu Yaitu murid yang dikasihnya Bersandar dekat padanya Di sebelah kanannya Kepada murid itu Kepada murid itu Murid yang dikasih Disini disebutnya Murid yang dikasih ya Petrus Memberi syarat dan berkata Tanyakan Tanyalah Siapa yang Dimaksudkannya Bapak-Ibu Perhatikan Relasi Petrus Dengan murid ini Murid yang dikasih Petrus memberi syarat Minta Supaya dia Bertanya kepada Yesus Nah Murid yang Duduk di dekat Yesus itu Berpaling Dan berkata Kepadanya Tuhan Siapakah Itu Tuhan Siapakah Yang akan Menyerahkan Engkau Nah Itu tadi Yang di Ini yang disebut Di Yohanes Bab 21 Tadi Kemudian Sekarang Bapak-Ibu Lihat Kekisah Sengsara Yesus Mulai dari Bab 18 Silahkan Ke Yohanes Bab 18 Di bab 18 Mulai dari Ayat 1 Itu kan Kita ketemu Adakan Yesus Ditangkap Lebih tepatnya Yesus Ya Menyerahkan Diri Membiarkan Diri Ditangkap Kemudian Sekarang Lihat Ke Ayat 10 Lihat Ke Ayat 10 Kita Ketemu Petrus Yang Menghunus Pedang Menetakkannya Kepada Hamba Imam Besar Dan Memutuskan Telinga Kanan Kemudian Kita Ke Ayat 12 Maka Pasukan Pracurit Serta Perwira Dan Penjaga Penjaga Yang disuruh Orang Yahudi Menangkap Yesus Dan Membelenggu Dia Lalu Mereka Membawanya Mula-mula Kepada Hanas Karena Hanas Adalah Mertua Kayafas Yang Pada Tahun Itu Menjadi Imam Besar Dan Kayafas Yang Telah Menasihatkan Orang-orang Yahudi Adalah Lebih Berguna Jika Satu Orang Mati Untuk Seluruh Bangsa Nah Ini Ayat 15 Ini kan Yesus Dibawa Kepada Hanas Lalu Ayat 15 Simon Petrus Dan Seorang Murid Lain Mengikuti Yesus Murid Itu Mengenal Imam Besar Dan Dia Masuk Bersama-sama Dengan Yesus Ke Halaman Istana Imam Besar Tetapi Petrus Tinggal Diluar Dekat Pintu Maka Murid Lain Tadi Yang Mengenal Imam Besar Kembali Keluar Bercakap-cakap Dengan Perempuan Penjaga Pintu Lalu Membawa Petrus Masuk Nah Kita Ketemu Lagi Ini Ada Murid Yang Bersama Dengan Petrus Nah Murid Yang Lain Ini Dikatakan Kenal Dengan Imam Besar Sehingga Masuk Ke Halaman Ini Istana Imam Besar Petrus Tidak Berani Masuk Petrus Tinggal Di Luar Kenapa Lihat Ke Ayat Sepuluh Tadi Dian Sepuluh Dikatakan Apa Dian Sepuluh Tadi Petrus 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 Motong Telinga Telinga Siapa Telinga Imam Besar Perhatikan Hamba Imam Besar Sekarang Posisinya Petrus Ada Di mana Rumah Imam Besar Pantesan Dia takut Tidak Berani Masuk Orang Yang dipotong Itu Tinggalnya Disitu Nah Murid Yang lain Itu Jemput Petrus Untuk Membawa Dia Masuk Nah Ini Seringkali Jadi Bahan Pertanyaan Tapi Nanti Tunggu Dulu Ya Kemudian Sekarang Silahkan Ke Bab 20 Silahkan Kebab 20 Mulai dari 1 Pada Pada hari Pertama Minggu Itu Pagi-pagi Benar Ketika Hari Masih Gelap Pergilah Maria Magdalena Ke kubur Itu Dan Ia Melihat Bahwa Batu Telah Diambil Dari Kubur Ia Berlari-lari Mendapatkan Simon Dan Murid Yang Dikasih Yesus Dan Berkata Kepada Mereka Tuhan Telah Diambil Orang Dari Kuburnya Dan Kami Tidak Tahu Dimana Ia Diletakkan Maka Berangkatlah Petrus Dan Murid Yang Lain Itu Kepur Keduanya Berlari Bersama-sama Tapi Murid Yang Lain Itu Berlari Lebih Cepat Daripada Petrus Sehingga Lebih Dahulu Sampai Dikubur Ia Mendinguk Kedalam Dan Melihat Kain Kapan Terletak Di Tanah Akan Tetapi Ia Tidak Masuk Kedalam Dalam Kukur Maka Datanglah Simon Petrus Juga Menyusul Dia Dan Masuk Kedalam Kukur Itu Jadi Lihat Ke Ayat Satu Lagi Maria Magdalena Melihat Kukur Kosong Kemudian Lari Menjumpai Petrus Dan Murid Yang Dikasihi Begitu Mendengar Itu Mereka Dua Mereka Berdua Berlari Cepetan Siapa Larinya Yohanes Mana Ada Yohanes Murid Yang Dikasih Yesus Murid Yang Dikasih Yesus Nanti Saya Kalau Laku Jawab Yohanes Saya Tanya Dari Mana Tahu Kalau Murid Yang Dikasih Itu Adalah Yohanes Ini Sebenarnya Cuma Mau Jawab Pertanyaan Itu Saya Tidak Menyalahkan Tapi Dari Mana Tahu Nah Ketika Murid Yang Dikasih Itu Sampai Kubur Duluan Tidak Langsung Masuk Ya Kan Nuhu Petrus Petrus Yang Masuk Langsung Setelah Petrus Datang Petrus Langsung Masuk Baru Murid Itu Ikut Masuk Itu Ya Logikanya Begitu Nah Kemudian Lihat E8 Itu Maka Masuklah Juga Murid Yang Lain Yang Lebih Dulu Sampai Dikubur Itu Dan Yang Melihatnya Dan Percaya Yang Melihatnya Dan Percaya Nah Kalau Kita Memperhatikan Apa Yang Diceritakan Di Dalam Injil Yohanes Ini Murid Yang Lain Murid Yang Dikasihi Murid Yang Memberi Kesaksian Dan Menuliskan Ini Tadi Injil Ini Dekat Sama Petrus Nah Sekarang Bapak Ibu Silahkan Begini Kalau Di Dalam Ini Injil Yang Lain Dan Kemudian Juga Disebut Di Ayat 21 Tadi Itu Kan Ada Anak Zbdeus Tapi Nama Yohanes Juga Tetap Tidak Muncul Sekarang Bapak Ibu Tolong Pindah Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul Lihat Ke Bab Tiga Ingat Ya Di Dalam Injil Yohanes Murid 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 Lain Murid Yang Dikasih Itu Dekat Sekali Dengan Petrus Sekarang Bab Tiga Kisah Para Rasul Ayat Satu Pada Suatu Hari Menjelang Waktu Sembah Yang Yaitu Pukul Tiga Petang Masuklah Petrus Naiklah Petrus Dan Yohanes Ke Baed Alam Disitu Ada Seorang Laki-laki Yang Lumpuh Sejak Lahirnya Sehingga Harus Dihusung Tetapi Tiap-tiap Hari Orang Itu Diletakkan Dekat Pintu Gerbang Baed Allah Yang Bernama Gerbang Indah Untuk Meminta Sedekah Kepada Orang Yang Masuk Kedalam Baed Allah Kemudian Lihat Ke Ayat Sebelas Karena Orang Itu Tetap Mengikuti Petrus Dan Yohanes Maka Seluruh Orang Banya Sangat Kehiranan Yang Sangat Kehiranan Itu Datang Mengerumuni Mereka Di Serambi Yang Disebut Serambi Salomu Kemudian Sekarang Lihat Ke Bab 4 Ayat 1 Ketika Petrus Dan Yohanes Sedang Berbicara Kepada Orang Banya Mereka Didatangi Imam Imam Dan Kepala Pengawal Baed Allah Serta Orang Orang Saduki Orang Orang Itu Sangat Marah Karena Mereka Mengajar Orang Banyak Dan Memberitakan Bahwa Dalam Yesus Ada Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Kemudian Lihat Ke Ayat 5 Pada Kesokan Harinya Pemimpin Pemimpin Yahu Diserta Tua-tua Dan Ahli Adi Tauret Mengadakan Sidang Di Yerusalem Dengan Imam Besar Hanas Dan Kayafas Yohanes Dan Alexander Dan Semua Orang Lahim Yang Termasuk Keturunan Imam Besar Nah Ini Lalu Petrus Dan Yohanes Dihadapkan Pada Sidang Itu Dan Mulai Diperiksa Dengan Pertanyaan Ini Dengan Puasa Manakah Atau Dengan Dalam Nama Siapakah Kamu Bertindak Itu Tiga Belas Ketika Sidang Melihat Keberanian Petrus Dan Yohanes Dan Mengetahui Bahwa Keduanya Orang Biasa Yang Tidak Terpelajar Heranlah Mereka Dan Mereka Mengenal Keduanya Sebagai Pengikut Yesus Kira-kira Udah Paham Belum Kenapa Murid Yang Dikasih Itu Sama Dengan Yohanes Atau Adalah Yohanes Kalimat Terakhir Saya Sebelum Pindah Ke kisah Para Rasul Tadi Bagaimana Ingat Enggak 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 Murid Yang Lain Murid Yang Dikasih Yesus Yohanes Murid Yang Dikasih Dekat Dengan Metrus Tidak Menyebut Yohanes Nah Di dalam Injil Yohanes Murid Yang Lain Murid Yang Dikasih Dekat Dengan Petrus Ingat Itu Kisah Para Rasul Yang Dekat Dengan Petrus Siapa Yohanes Berarti Murid Yang Dikasih Atau Murid Yang Lain Itu Adalah Yohanes Paham Cuma Gitu Doang Kalau Bila Sulit Coba Sulitnya Apa Pasti Tidak Ada Sulitnya Bohong Kalau Sulit Kita Nyarinya Di Gudeg Gudeg Di Itu Pak Di Yohanes Muter Muter Nih Iya Muter Muter Di Yohanes Saya Tidak Muter Muter Enggak Kami Saya Jadi Kan Tadi Ingat Mulai Dari Yohanes 21 Ayah 21 Tadi Itu Kan Yesus Bicara Dengan Petrus Terus Petrus Berpaling Lalu Melihat Melihat Siapa Murid Lain Yang Waktu Perjamuan Nanya Kepada Yesus Siapa Siapa Yang Akan Menyerahkan Kau Jelas Lalu Habis Itu Saya Ajak Pepebu Untuk Ke Perjamuan Ya Kan Di Perjamuan Oh Bener Murid Itu Murid Ada Murid Yang Pertanya Siapa Yang Akan Menyerahkan Yesus Dan Dia Pertanya Kepada Yesus Karena Petrus Memberi Kode Kepadanya Ayo Muternya Dimana Coba Enggak Kalau Baca Sendiri Kalau Baca Sendiri Pak Yang Bermaksud Muternya Enggak Akan Ngajak Ibu Habis Ini Bapak Ibu Baca Sendiri Kalau Ibu Muter Bener Bener Hati Hati Ada Tembok Terus Dari Bab 13 Perjamuan Ayo Kita Lihat Terus Ternyata Murid Yang Lain Ini Sering Bersama Dengan Petrus Waktu Ini Yesus Dihadapkan Ke Mahkamah Agama Itu Murid Yang Lain Itu Kenal Dengan Imam Besar Bawa Petrus Masuk Petrus Takut Karena Dia Tadi Motong Tolinya Imam Besar Lalu Dikisah Kupur Kosong Murid Yang Lain Itu Bersama Dengan Yesus Juga Jelas Lalu Dikisah Para Rasul Murid Yang Bersama Dengan Petrus Itu Adalah Yohanes Jadi Kesimpulannya Murid Yang Dikasihi Murid Yang Bertanya Kepada Yesus Dan Kemudian Menuliskan Injil Itu Adalah Yohanes Yang Kenal Imam Besar Itu Juga Yohanes Kita Buka Lagi Saya Tidak Bicara Ya Pak Buka Buka Lagi Ayat 12 Ayat 12 Ayat 12 18 Yohanes Coba Dibaca Sebab itu Orang Banyak Itu Pergi Menyongsong Dia Oh Ini Harus Balik Ke Injil Yohanes Pak Maaf Harus Balik Ke Injil Yohanes 18 18 Tolong Bapak Baca Mulai Dari Ayat 12 Sampai Dengan Yang Ditanyakan Bu Leni Tadi Sampai Ayat 16 12 Sampai 16 Maka 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 Prajurit Serta Perwipiranya Dan Penjaga-penjaga Yang Disuruh Orang Yahudi Itu Menangkap Yesus Dan Membelenggu Dia Lalu Mereka Membawanya Mula-mula Kepada Hanas Karena Hanas Adalah Mertua Kayafas Yang Pada Tahun Itu Menjadi Imam Besar Dan Kayafas Yang Telah Menasehatkan Orang-orang Yahudi Adalah Lebih Berguna Jika Satu Orang Mati Untuk Seluruh Bangsa Simon Petrus Dan Orang Murid Lain Seorang Murid Lain Mengikuti Yesus Murid Itu Mengenal Imam Besar Dan Ia Masuk Bersama-sama Dengan Yesus Ke Halaman Istana Imam Besar Tetapi Petrus Tinggal Diluar Dekat Pintu Maka Murid Lain Tadi Yang Mengenal Imam Besar Kembali Keluar Bercakap Dengan Perempuan Penjaga Pintu Lalu Membawa Petrus Masuk Baik Dari Sini Jadi Yang mengenal Imam Besar Itu Murid Lain Atau Petrus Murid Murid Lain Murid Yang lain Dan Jadi Secara Lebih Lanjut Kita Bisa Mengatakan Berarti Yohanes Itu Kenal Imam Besar Pasti Bisa Muncul Pertanyaan Orang Galilea Melayan Kok Kenal Imam Besar Itu Tunggu Duduk Tapi Ini Tadi Setengah Jam Kita Cuma Mau Ngomong Menunjukkan Yang Nulis Injil Itu Adalah Rasul Yohanes Cuma Gitu Aja Tapi Perlu Setengah Jam Kalau Belum Kalau Ada Yang Belum Jelas Silahkan Disampaikan Mari Bapak Ibu Mau Ada Pertanyaan Silahkan Pak Ijin Pak Saya Langsung Saya Selalu Penasaran Kenapa Tuhan Yesus Selalu Bersama Sama Umumnya Kalau Saya Baca Bersama Tiga Murid Itu Jakobus Yohanes Dan Petrus Kalau Tiga Itu Selalu Pada Umumnya Dan Inilah Yang Jadi Saya Penasaran Tidak Mungkin Mungkin Sudah Ada Pendalaman Lebih Jauh Saya Penasaran Sekali Sudah Lama Saya Menanyakan Itu Itu Alasannya Alasannya Justru Tidak Kita Temukan Di Dalam Pribadi Tiga Orang Ini Jadi Begini Saya Tidak Kita Tidak Bisa Mengatakan Selalu Tidak Bisa Tapi Ada Kesempatan Kesempatan Penting Dimana Tiga Orang Ini Yang Bisa Dikatakan Melihat Diajak Untuk Melihat Silahkan Bapak Ibu Mengingat Ketika Ini Yesus Membangkitkan Anak Yairus Itu Tiga Orang Murid Ini Yang Datang Eh Pernah Melihat Atau Belum Sudah Jadi Kalau Bilang Selalu Atau Berulang Kalian Melut Tolong Dilihat Ayo Buka Angel Ini Menurut Pengamatan Saya Membaca Kitab Iya Yang Bapak Amati Yang Mana Dari Bacaan Bacaan Yang Di Injil Ini Kalau Kejadian Yang Di Atas Bukit Abor Itu Tiga Orang Itu Juga Iya Hanya Tiga Peristiwa Maka Saya Bapak Ibu Yang Lain Juga Melihat Tidak Bisa Kita Mengatakan Selalu Bertiga Coba Sekarang Lihat Di Peristiwa Mana Saja Itu Bisa Dilihat Kalau Bapak Sudah Mengamati Bapak Bisa Menunjukkan Peristiwa Mana Saja Nah Sekarang Buka Dulu Injil Markus Yang Gampang Dari Yesus Yang Membangkitkan Anak Bapak Iberus Bisa Mati Ini Markus Ya Ya Dua Satu Mulai Dua Satu Bapak Berapa Bapak Berapa Bapak Bapak Ya Kemudian Lihat Ke Ayat 37 Apa Apa yang tertulis Disitu Lalu Yesus Tidak Memperbolehkan Seorangpun Ikut Serta Kecuali Petrus Yakobus Dan Yohanes Saudara Yakobus Itu Itu kan Yang dimaksudkan Ya Kemudian Ke Markus Bab Sembilan Ayat Berapa Markus Sembilan Lihat Ke Ayat Dua Ayat Dua Bapak Lihat sekarang, ke Gecemani. Ayo, ke Gecemani. 14. Merkus 14. Merkus 14. Ayat berapa, Pak? Lihat ayat 33. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Gecemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes. Sertanya, berarti serta itu siapa ya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rusak rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit. Bahkan Sudah, sampai di situ saja. Ya, terima kasih. Jadi, itu tiga peristiwa yang menunjukkan tiga murid ini ada bersama dengan Yesus. Coba diurutkan. Nomor satu. Pembangkitan anak Yairus. Dua. Yesus menampakkan kemuliaan. Tiga. Yesus di Ketsemani. Sekarang begini. Kalau Bapak-Ibu entah dalam di rumah, entah di kantor, entah di lingkungan, di mana saja ada. Apakah Bapak-Ibu memiliki kedekatan yang sama dengan semua orang? Tidak. Ada orang-orang yang bisa dikatakan paling dekat dengan Bapak-Ibu. Ada. Dan orang-orang itu bisa dikatakan orang-orang yang paling dipercayakan. Ya, betul. Kenapa kok mereka yang paling dipercaya? Kenapa kok mereka paling dekat dengan Bapak-Ibu? Jawabannya hanya ada di dalam diri Bapak-Ibu sendiri. Oh, iya. Ya, kan? Siap. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau Bapak-Ibu sedang sedih, sedang sedih ya, sedang sakit misalnya ya, Bapak-Ibu pengen ditungguin oleh musuh Bapak-Ibu, atau orang yang paling dekat dengan Bapak-Ibu? Yang paling dekat. Orang yang paling dekat. Kemudian berikutnya, untuk ini, Bapak-Ibu kalau mau apa ya, yang sifatnya mau curhat gitu ya, mau cerita hal yang orang lain enggak tahu, Bapak-Ibu pilih siapa? Biang gosip? Lalu Bapak-Ibu panggil supaya Bapak-Ibu bisa mewartakannya? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak akan cari orang yang paling dekat. Untuk menceritakan dalam tanda kutip prestasi tertentu yang Bapak-Ibu alami, Bapak-Ibu juga akan cari orang-orang dekat itu. Bapak-Ibu lihat sekarang. Di Getsamani, Yesus mengalami kesedihan yang begitu serius. Yesus ingin ditemani oleh siapa? Orang-orang dekatnya. Ketika Yesus memenunjukkan siapa sebenarnya dia, sebenarnya dia, di Bukit Tabor itu, yang diajak untuk melihat siapa sebenarnya dia, yang orang-orang dekatnya ini. Ketika Yesus melakukan pekerjaan besar, membangkitkan anak Yairus, Yesus juga mengajak mereka bertiga. Apa yang menjadi alasan kepribadian mereka? Bagaimana Bapak-Ibu, enggak selalu orang dekat kita, yang mengerti kita itu orang yang paling bijaksana, orang yang paling pandai, enggak begitu. Enggak selalu begitu. Kemudian sekarang, Bapak-Ibu tolong membuka surat Galatia, siapa satu. Lihat berapa? Lihat, girls. Oh, langsung aja yang ini langsung ya. Bapak-2. Lihat kaya 9. kebetulan saya tambahin. Langsung Pak ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yaakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sangat sebagai Sokoguru Jemaat, berjabat tangan dengan aku, dan dengan bernabas sebagai tanda persekuban. Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah, cukup. Di situ kita ketemu, nama tiga orang ini muncul, walaupun Yaakobus di surat Galatia itu surat Yaakobus yang lain. Tetapi, kita menemukan tiga orang ini, orang yang paling dekat dengan Yesus, dan kemudian di kemudian hari, Petrus, Yohanes, itu yang bisa dikatakan punya peran penting dalam perkembangan ini jemaat. Nah, orang-orang yang paling dekat dengan Yesus itulah yang sebenarnya juga menerima tanggung jawab lebih di dalam tugas. Bapak-Ibu ingat tadi yang di akhir Injil Yohanes tadi, Yesus menyampaikan pesan kepada Petrus, dan kemudian kepada Yohanes. Ya, hanya begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak, luar biasa. Jadi, bisa lebih memahami. Terima kasih Bapak. Ya, silahkan. Masih ada? Biasanya pertanyaan muncul banyak itu, kalau sudah mau doa penutup soalnya. Nah, kalau tidak ada ya kita lanjut, dan kita akan mempelajari lebih lagi ya, dengan menggunakan Injil Yohanes, menggunakan Injil lain, berkaitan dengan pribadi atau sosok Yohanes ini ya. Nah, sekarang begini, keterangan mengenai Yohanes, itu kita temukan di Injil-Injil yang lain. Sekarang, silahkan ke Injil Lukas, 45. Bapak-Ibu sudah tahu ceritanya, jadi kita langsung pada pokok saja. bab lima, itu kan ada berikub, Yesus memanggil nelayan-nelayan untuk menjadi penjala manusia. Nah, kemudian, kalau memperhatikan berikub ini, maka kita bisa melihat Yohanes itu termasuk orang yang dipanggil mengikuti Yesus untuk menjadi penjala manusia. Dia adalah seorang nelayan yang ikut menyaksikan mukjizat yang dibuat oleh Yesus, mukjizat penangkapan ikan itu. Nah, sekarang lihat ke ayat 9, lima ayat 9. sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga, Jakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut mulai dari sekarang, engkau akan menjalan manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-peraunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Tunggu dulu. Meninggalkan sesuatu, segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa dalam berikub ini? Ikan. Pekerjaannya. Menjadi pelayan. Pekerjaannya. Pekerjaannya sebagai pelayan. Segala sesuatunya itu apa? Ikan. Yang dimaksudkan, mereka penjala ikan. Perahunya ditinggalkan. Jalan ditinggalkan. Mereka kerjaannya nyari ikan. Tapi ketika Yesus mengajak mereka, ikan yang jadi tujuan pekerjaan mereka pun ditinggalkan. Nah, kita perlu melihat Bapak-Ibu paralelnya yang di Injil Markus ya, bab satu. Nanti kita juga lihat yang Matius. Markus, bab satu dulu. Ayat enam belas ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galileo, ia melihat Simon dan Andrea, saudara Simon. Mereka sedang menabarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakubus anak Sibidius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Sibidius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Jadi disini ada Simon dan Andreas, jelas. Ada Yakubus dan Yohanes. Nah yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu ayat 20. Kalau tidak memperhatikan ayat ini orang bisa jadi menyangka begini loh. Bisa jadi orang menyangka begini. Namanya nelayan ya setiap orang punya perahu atau paling enggak satu keluarga satu perahu buat nyari ikan. Tapi coba lihat di ayat 20 ini. ternyata Pak Sibidius jelas punya dua anak laki-laki ya tapi dia punya orang-orang pahang. Ini Pak Sibidius bukan nelayan biasa yang punya perahu kecil dengan dayung lalu nyari ikan kecil-kecilan. Lihat ada bukan satu juga ya orang-orang upahannya. kalau begitu kita bisa melihat hal yang sederhana saja. Berarti Pak Sibidius ini cukuplah dari sisi ekonomi. Dia bisa mengupah orang dengan hasil tangkapan ikannya. Nah kemudian sekarang begini kalau di dalam pengadilan Yesus tadi kita menemukan murid yang dikasih yang sudah kita ketahui itu Yohanes kok dekat dengan Imam Besar kok bisa kenal dengan Imam Besar padahal kalau dilihat latar belakangnya dia bisa dikatakan hanya penelayan dari Galilea tapi sekarang begini melihat orang-orang upahan bapaknya tadi kita tidak bisa mengatakan orang ini orang yang dari kelompok apa menyebutnya ya orang susah gitu lah kemudian yang lain lagi begini Bapak Ibu orang-orang Yahudi itu kalau bicara tentang profesi itu tidak bisa menjadi ukuran strata sosial yang seringkali menjadi ukuran ini masyarakat kelas bawah atau kelas tinggi kelas atas itu soal kedudukan di dalam urusan keagamaan urusan keagamaan itu yang menentukan status jadi maksudnya begini Bapak Ibu ketemu dengan imam ketemu imam kepala ketemu imam imam dari sisi ini kedudukan di dalam masyarakat Yahudi mereka bisa dikatakan kelas tinggi tapi profesi mereka imam itu kan pekerjaan di Bayatala untuk penghidupan itu mereka mereka melakukan pekerjaan yang biasa saja ada yang petani pedagak kemudian untuk contoh yang lain lagi Bapak Ibu kenal sama Paulus dia itu rabi tapi ingat Bapak Ibu pekerjaannya apa tukang kemah yang menentukan kedudukan atau status bukan tukang kemahnya tetapi perannya sebagai rabi itu yang akan membuat dia didengar oleh orang-orang Yahudi yang saya maksudkan dengan menunjukkan itu semua Bapak Ibu tidak bisa mengatakan Yaakobus dan Yohanes kan cuma nelayan mana mungkin bisa kenal dengan Imam Besar kita memang tidak tahu di samping jadi nelayan Yaakobus dan Yohanes termasuk Ziberius itu punya pekerjaan apa kedudukannya bagaimana hanya saya mau mengatakan pekerjaan menjadi nelayan tinggal di Galilea bukan halangan untuk kenal dengan Imam Besar Bapak Ibu begini saja Bapak Ibu orang-orang yang tinggal di daerah orang-orang yang bisa dikatakan sederhana punya kenalan di pusat itu mulai levelnya negara Indonesia yang luas begini kalau Israel kan jauh lebih kecil nah kemudian ini sekaligus klarifikasi tadi tentang ini Yohanes kok bisa kenal dengan Imam Besar gitu ya kita memang tidak bisa menemukan jawaban apa yang terjadi relasi mereka sebenarnya seperti apa ya tapi saya hanya mau menyampaikan profesi mereka sebagai nelayan itu bukan halangan untuk kenal sama Imam Besar karena dalam masyarakat Yahudi profesi pekerjaan itu tidak menentukan status sosialnya nah begitu kemudian yang berikutnya sekarang balik ke Injil Markus Injil Markus silahkan ke Waptiga mulai dari ayat 13 kemudian naiklah Yesus ke atas bukit ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya ia menetapkan kedua belas orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan kedua belas orang itu kedua belas orang yang ditetapkannya itu yalah Simon yang diberinya nama Petrus Jakobus anak Zibidius dan Yohanes saudara Jakobus yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru selanjutnya Andreas Filipus Bartolomeus Matius Jakobus Alfius Tadeus Simon orang Zilot dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia perhatikan Bapak Ibu ayat 17 Jakobus dan Yohanes dua bersaudara ada juga yang mengatakan mereka kembar nah dua orang ini oleh Yesus diberi nama Boanerges jadi bukan cuman Simon yang beri nama Petrus tetapi Jakobus dan Yohanes diberi nama oleh Yesus Boanerges Benay Reges artinya yaitu anak-anak guru Bapak Ibu begini guru 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 itu apa sir pengajar guru bukan guru 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 guntur 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 dengan petir itu sama atau beda 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 kalau dengan kilat beda guntur dengan petir kalau kilat dekat dengan petir dan kalau kilat sama petir itu ngomongin apa cahayanya ya kalau guru guntur itu ngomong apa suaranya 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 kalau sekarang ada orang yang ngomong terus suaranya kenceng terus orang bilang apa itu baterainya pasti alkalin gitu ya tapi kalau ada orang yang ngomongnya kenceng bener ngomongnya apa kita katakan apa mulutnya mulutnya ada toanya gitu ya itu mulut sekaligus toa orang Sumatera saya tidak mau bawa-bawa suku saya punya teman yang bukan orang Sumatera itu kalau pakai toa malah rusak suaranya nggak usah pakai toa bicara untuk 200 orang tanpa toa dia bisa bukan teriak bukan manggil ngajar nah kemudian sekarang begini silahkan ke Injil Lukas ingat nama anak-anak guru ya Lukas 49 ayat 51 seterusnya Yesus dan orang Samaria ketika hampir kenap waktunya Yesus diangkat ke surga ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem Yesus mau pergi ke Yerusalem mau melintasi wilayah orang Samaria murid-murid ada yang diutus untuk mempersiapkan akomodasi nanti Yesus nginepnya kita nginepnya disini disini gitu ya tapi orang Samaria tidak mau menerima kenapa mereka tidak suka Yesus dan murid-muridnya mau pergi ke Yerusalem itu yang jadi soal karena perjalanannya menuju Yerusalem ini konflik panjang pertikaian panjang antara orang Samaria dengan orang Yahudi mereka orang-orang Samaria ini jengkel yang diwariskan oleh nenek moyang mereka karena nenek moyang mereka tidak diperbolehkan ikut membangun baik Allah oleh orang Yahudi ketika orang Yahudi pulang dari Babel nah kemudian melihat penolakan yang dilakukan orang Samaria kepada Yesus ayat 54 dua orang muridnya yaitu Jakobus dan Yohanes melihat hal itu lalu berkata Tuhan apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka lalu mereka pergi ke desa yang lain wuh Bapak-Ibu kalau bisa lakukan itu keren ya begitu ditolak oleh orang Samaria lihat dua orang ini minta izin kepada Yesus untuk menurunkan api dari langit api dari langit sekarang Bapak-Ibu ini untuk untuk klarifikasi supaya lebih jelas lagi tolong sekarang membuka dua raja bab satu dua raja bab satu sudah ketemu dua raja satu nah mulai ayat delapan jawab mereka kepadanya seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya maka berkatalah iya itu Elia orang Tisbe nah ini ngomong tentang Elia sesudah itu disuruhnya lah kepada Elia seorang perwira dengan kelima puluh anak buahnya orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit berkatalah orang itu kepadanya hai Abdi'ala raja bertita turunlah tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu kalau benar aku Abdi'ala biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya ini jadi Petrus Yakobus dan Janos pengen berbuat seperti seperti yang dilakukan Elia turun api dari langit menghabisi orang kampung sama sebuah kampung di Samaria tadi nah kenapa dua orang ini disebut anak-anak guru satu bisa jadi karena ngomongnya kenceng ya kalau ngomong keras yang kedua ini berkaitan dengan peristiwa ketika Yesus mau perjalanan ke Yerusalem melintasi wilayah Samaria minta izin kepada Yesus untuk menurunkan api dari langit seperti yang dibuat oleh Nabi Elia makanya mereka ini berdua disebut anak-anak buruk gitu ya nah kemudian sekarang balik ke Injil Markus bab 10 Markus bab 10 di ayat 32 itu dikatakan begini 32 dan seterusnya ya Markus 10 32 Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut sekali lagi Yesus memanggil kedua belas muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli yang di Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan ia akan diolok-olokkan diludai disesah dan dibunuh dan sesudah tiga hari ia akan bangkit lalu Yaakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan perkata kepadanya Guru kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami jawabnya kepada mereka apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu lalu kata mereka kepadanya perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu gelap yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu Bapak-Ibu amati ayat 33 dan 34 terus lihat ke ayat 35 kalau Bapak-Ibu ada di dalam posisi Yesus baru saja menyampaikan ayat 33 dan 34 lalu mendengar Yakobus dan Yohanes ngomong begitu Bapak-Ibu akan merasa apa marah kenapa keram kenapa kok marah kok keram kemes iya mengapa mau diserah lagi disalibkan permintaan muridnya yang tidak masuk akal Yesus sudah ngomong dia mau menderita diolok-olok mati ini dua orang murid permintaan tempat ini lebih kejam ini ya daripada di WA group ada pemberitahuan serius sekali tau-tau berikutnya tidak menanggapi berita serius itu lalu malah nyambung selamat ulang tahun abc karena ia mau bangkit itu karena ia mau bangkit kemudian ikut mau enaknya apakah mereka sudah berpikir tentang Yesus mau bangkit belum ayat 34 pada hari ketiga ia akan bangkit dia mengambil ekornya saja coba lihat pertanyaan mereka permintaan mereka apa ayat 37 ya duduk dalam kemuliaan mukelak ya waktu Yesus bangkit saya ikut gitu nah itu yang nekat bangkit terus izinkan kami duduk dalam kemuliaan mukelak satu di sebelah kiri mau enaknya kebangkitan dengan kemuliaan enggak langsung nyambung disini kenapa kok begitu ini baru pertama kali coba kita lihat yang sebelumnya ya ini kalau membaca 32 itu kan pemberitahun yang ketiga mulailah dari bab 8 ayat 27 langsung saja kayak 29 jawabnya kepada mereka jenis ini tidak dapat 8 29 29 itu kok tahu berapa itu 89 ini bertanya kepada mereka tetapi apakah kamu siapakah aku ini makau jawab Petrus engkau adalah Mesias ya Yesus adalah Mesias dan Yesus sepakat dengan apa yang dikatakan Petrus ayat 31 kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua memimam kepala dan ahli-ahli taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari baik baik sekarang lihat komentar Petrus saya 32 hal ini dikatakannya dengan terus terang tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia kalau di enjel mati sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau begitu Yesus barusan menerima pengakuan Petrus engkau adalah mesias kemudian Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita ditolak dibunuh dan bangkit lalu Petrus mengatakan menegur dia kalau di enjel mati itu tidak akan menimpa engkau apa yang tidak akan menimpa engkau mati kemudian sekarang lihat ke 9 ayat 31 9 31 baca ya ya silahkan sebab dia sedang mengajar murid-muridnya dia berkata kepada mereka anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan tiga hari sesudah dia dibunuh dia akan bangkit 32 mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya kepadanya nah ini untuk kedua kali Yesus mengatakan bahwa dia akan diserahkan ke tangan manusia mereka akan membunuh dia tapi sesudah tapi sesudah tiga hari atau pada tiga hari sesudah dia dibunuh dia akan bangkit mereka gak ngerti kan lihat ayat 34 tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka untuk ketiga kalinya Yesus mengatakan ayat 10 33 tadi ya sekarang kita pergi ke Yerusalem anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala ahli Taurat mereka akan menjatuhi dihukuman mati dia akan diolok-olok disesah dibunuh lalu sesudah itu dia akan bangkit lalu Yakubus dan Yohanes bilang perkenankan kami duduk dalam kemuliaanmu gelap satu disebelahkan satu disebelah kiri kalau membaca ketiga pemberitahuan ini murid-murid gak ada yang paham belum sampai pada pemahaman bahwa Yesus akan bangkit kalau mereka paham Yesus akan bangkit gak perlu dong mereka lari gak perlu mereka sembunyi tapi yang ada kita temukan di dalam teks ini adalah mereka salah memahami Mereka memahami Yesus dengan menggunakan pemahaman mereka sebagai orang Yahudi Yesus Mesias iya Yesus Mesias tetapi yang mereka pikirkan tentang Yesus sebagai Mesias adalah Bapak-Ibu mengingatnya begini saja Mesias itu adalah Raja Penyelamat jadi suatu saat nanti Yesus akan mendirikan kembali kerajaan Israel ya dan kemudian Yesus akan menjadi Raja ada pertikaian Mesimon Petrus mengatakan Mesias kok mati gak bisa kalau Mesias mati itu siapa yang akan jadi Raja nanti Mesias harus bertindak sebagai penyelamat dan sesudah itu bertindak sebagai Raja pemberitahuan yang kedua Mesias kok mati enggak terus ingat pembicaraan 12 orang ini tadi ya siapa yang paling besar diantara mereka ini urusannya apa besok kalau Yesus jadi Raja siapa yang paling layak mendampingi Yesus itu yang mereka pikirkan Yesus mengkoreksi itu yang mau jadi paling besar jadilah yang paling kecil lalu yang ketiga ini Yaakob Yohanes pikir Yesus akan jadi Raja lalu mereka kan dua saudara izinkan kami duduk dalam kemuliaan mukelah kalau engkau sudah menjadi Raja kami minta supaya jadi pendamping satu di sebelah kanan satu di sebelah kiri itu yang dibikirkan oleh Yaakobus dan Yohanes balik ke Markus bab 10 sekarang bab 10 sekarang melihat ke ayat 38 lalu kata sorry tetapi kata Yesus kepada mereka kamu tidak tahu apa yang kamu minta dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima jawab mereka kami dapat tanpa tahu apa yang mereka dengarkan Yesus berkata kepada mereka memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya itu akan diberikannya kepada orang-orang yang telah bagi siapa orang-orang bagi siapa itu telah disediakan nah ini sekarang Bapak Ibu kita ke kisah para rasul lagi kisah para rasul lagi bab 12 jangan-jangan sebelum 12 persis bab 12 kisah para rasul bab 12 mulai dari ayat 1 kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaah ia menyuruh membunuh Yaakobus saudara Yohanes dengan pedang ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus Bapak Ibu lihat ke ayat 2 ini berita sedih Yaakobus dan Yohanes mereka ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus Yesus mengajukan syarat menerima baptisan yang diterima dan kemudian yang kita lihat di kisah bab 12 Yaakobus mati dibunuh karena percaya kepada Yesus tinggallah kemudian Yohanes sendiri sejak itu nah Bapak Ibu ini bertahap lagi saya mengajak Bapak Ibu melihat teks ya jadi kalau sampai disini ada yang perlu diklarifikasi ini silahkan ini merangkai kisah tentang Yohanes berdasarkan apa yang kita temukan di dalam Injil dan kisah ada yang perlu diklarifikasi silahkan enggak perlu klarifikasi cuma ayatnya kok banyak bener gitu-gitu enggak ada ada Pak aku tanya itu kenapa kok itu apa Jakob sama Yohanes disebut guru ya Pak ya tapi karena mereka mau kayak Elia tapi mereka belum pernah melakukan seperti Elia menurut Ibu enggak masuk akal ini omohan ya coba balik lagi ke tekstnya balik lagi ke tekstnya di mana tadi ceritanya itu tadi Marcus 3 13 Marcus 3 itu nama anak-anak guru lukas 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 49 ayat 4 yang Jakob sama Yohanes tanya sama Yesus mau diturunin dari langit enggak gitu kok mereka berani ngomong gitu emang mereka sanggup gitu Pak jadi Ibu mengira wah ini kertakan doang mana bisa mereka gitu ya kan Pak kasih contohnya kayak ini di war ada kemudian memangnya mereka bisa gitu kan sekarang itu tadi peristiwa ketika ini mereka jengkel marah kemudian sekarang ini dulu silahkan kita ambil teks yang yang gampang saja Ibu tolong bisa bantu cariin teks saya enggak kok disuruh Pak kayak itu terus Pak cari di Injil Markus saja ya Injil Markus bab 6 mulai dari ayat 6 sampai dengan 13 ya di Lukas juga bicara tentang pengutusan tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat yang lebih konkret lebih jelas gitu ya sampai 13 baca ya Pak ya lalu jalan keliling dari desa ke desa sambil mengajak 12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam punjangan mereka kecuali tongkat saja roti punjangan kantong perbekalan punjangan uang dalam ikat pinggang punjangan boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju katanya katanya mereka kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah tinggal di tutup kamu kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu keluarlah dari situ dan kepaskanlah debu yang ditelapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka terus Pak juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes 13 saja jangan dilanjutkan nanti sampai wahyu jangan nah yang kita lihat di dalam perikop ini apa kalau pertanyaan sama diajukan kita tidak akan menemukan jawaban tapi Yesus memberikan kepada mereka kuasa ya kan kuasa untuk atas roca kuasa untuk mengusir setan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit itu tidak ada kuasa untuk menurunkan api tetap saja kan begitu kalau begitu yaudah balik lagi ke Injil Lukas lagi balik Injil Lukas ya lalu lihat ke ayat 55 lukas berapa lukas 9 lukas 9 lihat ayat 55 tetapi ya berpaling dan menegur mereka lalu mereka pergi maksudnya apa Yesus berpaling dan menegur mereka Yesus ngapain itu menegur mereka itu supaya apa supaya gak melakukan itu kalau Yesus mengatakan atau melarang mereka melakukan itu berarti mereka bisa apa enggak oh iya iya kalau mereka gak bisa kalau Yesus tahu mereka gak bisa kalau ibu jadi Yesus Yesus ibu akan bilang apa coba aja emangnya kamu bisa apa gitu tapi dari ucapan Yesus tadi lalu kita bisa lihat ya dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus bukan kemampuan mereka sendiri mereka punya kemampuan untuk melakukan itu gitu begitu bu memahaminya saya tidak akan bisa mempraktekan bagaimana caranya jadi kalau di incil Markus tadi saya mengajak bapak-ibu melihat Yesus pernah memberi mereka kuasa atas rocak setan setan atas penyakit nah kemudian berarti mereka punya kuasa ya kalau kembali ke Lukas 49 dua orang murid ini ingin melakukan sesuatu nurunkan api dari langit seperti yang dibuat Elia kemudian Yesus menegur mereka berarti Yesus tahu mereka punya kemampuan untuk melakukan itu pertanyaan masih bisa dilanjutkan kalau bisa kayak gitu ngapain takut waktu Yesus ditangkep gitu ya nah itu saya belum mendiskusikannya tapi sederhananya ya selama mereka berada bersama Yesus mereka gagah luar biasa tapi jauh dari Yesus mereka mengalami kesulitan bahkan Petrus kan diingatkan imatku akan kuncang dan kalau kamu sudah tenang kuatkan hati saudara-saudara kekuatan yang mereka miliki kekuasa yang mereka miliki mereka dapatkan karena Yesus karena dekat dengan Yesus begitu ya Bu ya Pak makasih aduh hebat bisa tanya Pak Seto ya silahkan balik lagi ke Markus bab 10 mohon mohon penjelasannya sebab pengertian saya mungkin salah jadi kalau kita baca ayat 33 bab 10 itu bersambung terus 34 dan kita teruskan ke 35 kalau itu suatu rangkaian maka ceritanya seperti ini awalnya Yesus mau ke Yerusalem akan disiksa akan mati kemudian bangkit jadi akhirnya happy end bangkit disambung oleh Yaakub Buzianus kalau bangkit aku ikut kan yang itu tunggu dulu kesimpulan kalau bangkit aku ikut itu yang tunggu dulu saya mengajak Bapak tadi membaca mulai dari bab 8 bicara tentang 3 kali Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita mati dan bangkit Petrus yang pertama bereaksi Mesias kok mati kemudian yang kedua yang bereaksi semua murid reaksinya apa gak nyambung siapa yang terbesar diantara kita ketiga Yaakubus dan Yohanes yang bereaksi nanti kami ya yang akan duduk mendampingi engkau jadi bukan minus bukan satu makanya saya mengajak Bapak Ibu tadi memulai dari ini pemberitawan ketiga reaksi dari pemberitawan ketiga yang disampaikan Yesus dan belum bicara sama sekali tentang kebangkitan pemahamannya akan sama kalau para rasul itu sudah tahu Yesus akan bangkit mereka perlu sembunyi apa enggak mereka perlu lari apa enggak Yesus perlu gak menunjukkan bekas bekas luka penyalipan atau kalau yang diinjil Matius ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka di Galilea mereka ragu mereka menyangka Yesus hantu berapa kali muncul kalimat mereka menyangka Yesus itu hantu terus kalau diinjil Lukas mana kamu punya makanan enggak untuk memenunjukkan lalu mereka memberikan ikan bakar Yesus makan di depan mereka untuk membuktikan ini aku bukan hantu kebangkitan Yesus itu tidak dipahami oleh para murid sejak awal tapi yang mereka pikirkan adalah Yesus masuk ke Yerusalem memimpin orang Yahudi melakukan perlawanan terhadap Roma pasukan Roma diusir orang Yahudi merdeka orang Yahudi punya kerajaan Yesus jadi raja itu yang mereka pikir kenapa Judas perkhianat sama jawabannya Judas Eskario ini pejuang kesempatan untuk melawan orang Roma itu pas pasca ini orang orang Roma prajurit Roma tidak mungkin bisa mengatasi orang Yahudi yang jumlahnya lebih dari 100 ribu di masa pasca kesempatan bagi Yesus untuk menghabisi Roma orang orang Roma prajurit Roma lalu mendirikan kerajaan lalu jadi raja Judas gemes ini kesempatan bagus kok Yesus malah tidak ngapa-ngapain Yesus Judas menyerahkan Yesus kepada musuh-musuhnya supaya Yesus bereaksi tapi tidak bereaksi juga maka ketika Yesus mau ditangkap ada yang bereaksi ada ada yang ambil pedang untuk apa melawan bagaimana mungkin Mesias raja mereka mau diambil mau ditahan mereka melawan ini semua menunjukkan apa yang dipahami oleh Yesus dengan apa yang dipahami oleh para murid beda dan itu yang membuat mereka salah memahami Yesus begitu Pak jadi Yakubus Yohanes ini tidak mengerti bahwa Yesus akan mati apa itu tidak masuk di pikiran mereka ya bukan hanya Yakubus dan Yohanes semua murid tidak berpikir Yesus akan mati dan bangkit mereka mereka baru paham semuanya setelah Yesus ketemu Yesus yang bangkit itu saja Yesus harus meyakinkan mereka bahwa ini aku bukan hantu Bapak Ibu seringkali orang punya pikiran negatif tentang Thomas kan ya karena melihat aku kau percaya berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya memangnya murid-murid yang lain yang sepuluh itu percaya sebelum melihat dari mana tiba-tiba Thomas mengatakan kalau aku belum mencucukkan jariku pada bekas luka di tangan belum masukkan tanganku ke bekas luka di lambung aku tidak akan percaya emangnya tiba-tiba Thomas punya ide kayak gitu enggak sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada sepuluh murid menunjukkan luka-luka bekas penyalipan untuk meyakinkan bahwa ini memang Yesus Thomas tidak datang lalu murid-murid pada cerita kami lihat ini kok bekas luka di tangan dan di lambung lalu barulah Thomas mengatakan sebelum aku mencucukkan jariku dan seterusnya aku tidak akan percaya Yesus datang lalu panggil mas katanya kamu mencucukkan jariku di luka bekas tanganku nih Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allah sebutan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya itu tidak berlaku untuk Thomas untuk siapa para pengikut Yesus yang menjadi percaya berkat pemberitaan Yesus begitu Pak terima kasih Pak ya sekarang begini kita lihat ke Injil Yohanes ya kita melihat Injil Yohanes kemudian langsung kita ke ini Salid Yohanes bab 19 lihat ke ayat 25 sampai dengan 27 dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri kelopas dan Maria Magdalena ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya ibu inilah anakmu kemudian katanya kepada murid-muridnya inilah ibunya dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia di dalam rumahnya jadi ketika ini dengan memperhatikan ayat-ayat ini setelah Yesus tidak ada di dunia lagi ibu Yesus itu ikut murid yang dikasih ikut Yohanes nah kemudian dari tradisi di dalam gereja katolik kita menerima mengetahui bahwa Maria mengikuti Yohanes itu sampai di Efesus ya kemudian Yohanes sendiri memberitakan Yesus sampai di kota Efesus membentuk jemaat membina jemaat di kota itu sampai meninggal itu kuburannya Bapak Bapak boleh lihat di ini di gambarnya Pak itu Yosef Selibi itu kubur Yohanes di Efesus jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Efesus Bapak Ibu perlu datangi tiga tempat satu kota Efesus dua Basilika Santo Yohanes tapi tinggal puing tiga rumah Bunda Maria jadi yang bangunan utuh ya rumah Bunda Maria tapi yang ini kota Efesus tinggal puing Basilika Santo Yohanes juga tinggal ini puing nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ingat lagi ingat lagi ya ke akhir dari Injil Yohanes Yohanes itu menulis ya dan tulisannya ini Bapak Ibu ditujukan untuk Jumaat dan tujuannya ini yang luar biasa Bapak Ibu sekarang silahkan ke bab 20 lihat Yohanes bab 20 ini penulis mengatakan begini di ayat 30 memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya kalau mau bahasa yang lebih gampang ya aku nulis semua ini supaya kamu masuk surga aku menulis semua ini ya supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias kalau kamu sudah percaya Yesus adalah Mesias kamu akan memperoleh hidup kekal nah Bapak Ibu perjalanan Yohanes dari dia dipanggil sampai menulis kitab ini seperti yang sudah kita diskusikan sepanjang hampir dua jam ini lalu ada beberapa hal yang saya sendiri belajar dan kemudian ya mengambil apa menyebutnya ya pelajaran sungguh-sungguh awalnya Yohanes punya pemahaman seperti orang-orang Yahudi yang lain Yesus Mesias itu Yesus bertindak sebagai raja yang akan menyelamatkan orang Yahudi dari penguasa Romawi lalu mendirikan kerajaan dan Yohanes ingin menjadi pendamping Yesus ingin menjadi orang penting sesudah Yesus kemudian Yohanes diberitahu kamu gak ngerti yang kamu minta itu tapi kemudian ketika dia menulis Injil ini dan kalau kita membaca keseluruhan Injil Bapak Ibu akan bisa lihat berulang kali dengan macam-macam cara Yohanes mengingatkan menunjukkan Yesus bicara begini tentang hidup kekal dan ketika menulis Injil Yohanes punya tujuan yang membaca itu masuk surga yang membaca ini memperoleh hidup yang kekal nah kalau kita memperhatikan yang ini saja Bapak Ibu pelajaran yang bisa dikatakan sangat serius Bapak Ibu kan pernah memikirkan orang lain supaya orang lain masuk surga kalau Bapak Ibu membaptis anak itu tujuannya apa ada diantara Bapak Ibu yang menunggu anak dewasa baru setelah itu silahkan memilih mau agama apa itu malah kalimat yang aneh sekarang begini Bapak Ibu selama Bapak Ibu menjadi orang katolik hidup di dalam gereja katolik dalam pertemuan di gereja Bapak Ibu pernah gak ngomong agama kita agama kita malah gak pernah ngomong tentang agama agama kalau di dalam gereja kita ngomong agama itu kalau sudah ngomong KTP agamanya kenapa kenapa kok begitu urusan kepercayaan kepada Tuhan itu jauh lebih serius daripada soal agama Bapak Ibu cari definisi agama dan malah seolah-olah bisa orang lepas dari Tuhan karena kata agama syaratnya agama apa ada nabi ada kitab suci percaya kepada Tuhan ada nabi ada kitab suci itu agama tapi tunggu dulu lebih detil kalau ngomongin agama Bapak Ibu akan ketemu aturan perintah dan larangan kehidupan sebagai orang yang mengikuti Yesus malah tidak seperti itu dari kecil sudah dibaptis tujuannya apa kamu ikut Yesus kenapa kok kamu ikut Yesus bukan nomor satu Bapak saja ikut Yesus maksud kamu enggak tapi orang yang percaya kepada Yesus tahu apa yang dipercaya percaya kepada Yesus itu akan membawa orang pada hidup kekal mengajak anak untuk ikut Yesus dari kecil mengajarkan kepada anak untuk mengikuti Yesus dari kecil itu kan sama dengan atau memberikan hidup kekal kepada anak atau membawa anak kepada Yesus supaya percaya kepada anak dan memperoleh hidup yang kekal nah kita memikirkan yang seperti itu minimal di dalam keluarga kalau kemudian Bapak Ibu berpikir lebih luas bekerja untuk Tuhan di dalam gereja bekerja untuk Tuhan di dalam gereja urusannya akan sangat menyedihkan kalau yang penting aku udah kerja di gereja kalau aku konflik yaudah pergi aku gak untung apa-apa kalau aku udah bosan kalau aku sudah lelah yaudah tinggal aja tapi kalau kami disini peringatan serius jangan sempernah sampai kerja di gereja dan kemudian minta mau istirahat karena begitu saya bilang minta istirahat dikasih Tuhan istirahat beneran pada bingung ya kalau langsung istirahat bersama Tuhan di surga kan gak masalah ya istirahatnya di tempat tidur gak bangun bangun itu menderita bekerja untuk Tuhan sampai Tuhan kasih SK nah itu baru bener SK untuk apa SK sudah selesai aneh lagi kalau sampai orang berpikir ngapain repot-repot kerja di gereja yang lain-lain itu gak pernah kerja untuk gereja juga gak apa-apa ngapain aku harus ikut-ikut kerja di gereja pemahaman yang seperti itu akan tambah aneh sekali kenapa saya katakan aneh nomor satu pertimbangan kerja untuk Tuhan dan gereja atau tidak melihat orang lain orang lain melakukan saya melakukan orang lain tidak melakukan saya tidak melakukan pertanyaan untuk seorang dewasa benar mau hidup model seperti ini orang lain berbuat baik saya berbuat baik orang lain berdosa ikut berdosa orang lain masuk neraka masa aku ketinggalan urusan kita Bapak Ibu jauh lebih luas daripada urusan diri sendiri saya tidak pernah mengatakan urusan pribadi keluarga gak penting tapi kalau seumur hidup gak pernah memikirkan orang lain tolong diinget tolong diperhatikan lagi apakah benar Tuhan mengendaki yang seperti itu kalau kita mengerjakan upahnya untuk Tuhan untuk gereja untuk sesama perhatikan belajar dari Yohannus pikirkan bukan hanya keselamatan raga tapi juga keselamatan jiwa saya juga tidak mengatakan raga gak penting bukan raga penting tapi kalau hanya memikirkan raga rugi jadi kita dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan Yohannus punya tanggung jawab untuk apa menolong sesama kita untuk juga bisa sampai kepada kehidupan yang abad jiwa baik sampai disini apa yang perlu didiskusikan silahkan kalau ada enggak tahu jadinya Bapak Buk jadi pada mikir apa Bapak 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 duluan komunitas itu mesti ada Judasnya Pak Seto jadi itu tunggu dulu saya enggak percaya saya enggak percaya terus tapi teruslah terus lebih ada yang yang mengacaukan yang membuat negatif gitu mesti ada itu masalah itu yang saya enggak percaya karena saya menikmati komunitas dengan pengurus yang bener-bener buat saya sampai sekarang saya menggembirakan enggak tanggung-tanggung 14 tahun saya melewati tinggal atau bersama dengan komunitas dengan kelompok ini kenapa kok bisa begitu enggak tahu tapi kenapa kok ada Judas tunggu dulu jadi saya enggak langsung percaya kepada premis yang seperti itu karena itu tadi selama 14 tahun sampai sekarang dan enggak tahu akan sampai kapan di dalam tim kami ya enggak ada orang yang iri hati enggak ada yang kemudian apa nyebutnya ya suruh menyuruh itu enggak ada juga yang malas yang ada adalah saya bisa lakukan ini saya bisa lakukan ini jadi saya ambil bagian ini untuk laporan keuangan untuk soal surat menyurat nah itu bukan bagian saya ada yang mengerjakan dan terambil mengerjakannya tapi kalau untuk urusan yang lain nanti ada lagi ada lagi begini kenapa kemudian yang begini yang ada itu kita tidak tidak terima manusia yang sudah baik semua enggak bisa kita mengandekan semua yang datang itu baik semua saya selalu berpikir enggak ada orang yang saya malas sebaliknya saya selalu berpikir orang baik walaupun berulang kali menghadapi yang enggak baik juga tapi kelompok ini komunitas memang harus dibangun bukan terima yang sudah jadi lalu tidak akan ada masalah ketika orang yang memiliki keprihatinan yang sama punya perhatian yang sama punya hati yang sama berkumpul bapak ibu akan justru merasakan apa menyebutnya ya indahnya kerja untuk Tuhan kalau dikatakan berat kalau diceritakan berat ceritakan berat itu bagaimana saya pernah cerita mungkin dengan bapak ibu latihan rohani untuk anak-anak pesertanya 40 anak harus nyari uang harus bikin program cari tempat dan seterusnya tapi bisa terlaksana tanpa ada konflik berikutnya nanti akan ada acara lain lagi saya cerita aja ya nanti tanggal 29 kami akan buat acara anak-anak Domus Verbi kemudian Mestinar itu akan talk show dengan seorang uskup jadi bapak uskup bicara kepada anak-anak acara yang enggak pernah dilakukan sebelumnya minimal di tempat kami belum pernah lakukan yang seperti itu yang diperlukan apa saja kelompoknya bagaimana itu nyatanya bisa saya tes dulu bukan saya tes ada kesempatan saya bicara dengan para Mestinar satu jam lebih bicara tentang enggak resti mereka bisa tenang, duduk, mendengarkan dan itu suasana yang ini mengembirakan ya begitu cerita saya Pak jadi bisa jadi pengalaman berbeda tapi saya tidak berani mengatakan pasti, selalu ya silahkan yang selanjutnya siapa lagi masih ada beberapa menit ya Pak Seto saya mau tanya Pak Seto itu mengenai perikub murid yang dikasihi Yesus di Yohanes 21-22 itu jawab Yesus jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu tetapi engkau ikutlah aku nah ini jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang itu yang dimaksud disini seperti apa ya Pak Seto ya atau siapa ya kok siapa bagaimana ianya kan jelas Pak ya murid yang dikasih tadi kan ya Yohanes itu sudah gak mungkin orang lain jika aku mengendaki supaya Yohanes dia itu hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu yaudah maksudnya datang bukan datang untuk kedua kali istilahnya di Alkitab yang lain itu bukan itu ya Pak datang yang itu karena gak mungkin kita bicara tentang Yusuf datang di kesempatan yang lain lagi selain datang pertama jadi manusia datang kedua untuk bertindak sebagai hagi ini ayat ini Bapak paralel dengan Markus 9 ayat 31 mirip dan ini mencerminkan sebenarnya kepercayaan awal dari para pengikut Yesus oh bukan bukan 91 bukan 931 jadi awalnya dulu para pengikut Yesus bisa mengingat lagi yang di Injil Lukas itu eh orang-orang Galilea oh di kisah para rasul ini Tuhan naik kan ya nah nanti Tuhan juga akan datang dengan cara yang sama dan orang-orang para pengikut Yesus awalnya percaya Yesus akan datang pada waktu cepat mau Yohanes berapa tadi 21 ayat 22 maupun Markus 9 ayat 1 ya itu mencerminkan kepercayaan awal Yesus akan datang untuk kedua kalinya dalam waktu cepat lebih lanjut Yohanes akan melihat ketika Yesus datang itu cepatnya begitu seperti juga di satu Thessalonica kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal Paulus juga yakin dia akan tetap hidup waktu Tuhan datang ya kita tidak langsung bisa belajar sesuatu tetapi ini cerminan dari yang menjadi kepercayaan awal gereja tidak langsung paham tidak apa-apa saya pun mengalami yang sama nanti lain kali kita diskusinya tentang kedatangan Tuhan gitu gitu dulu Pak ya oke makasih Pak ya sama-sama baik Bu Ana silahkan untuk kemudian